Intro Meriahkan hari santri nasional, ribuan santri dari puluhan kontingan lembaga pendidikan keagamaan Badan Organisasi Otonom Ormas Keagamaan Tingkat Kecamatan Sekabupaten Purbalingga mengikuti pawai ta'aruf. Tidak hanya pawai ta'aruf, para santri juga menggelar bazar UMKM di alun-alun Purbalingga. Dalam rangka hari santri nasional, ribuan santri dari puluhan kontingan lembaga pendidikan keagamaan Badan Organisasi Otonom Ormas Keagamaan Tingkat Kecamatan Sekabupaten Purbalingga mengikuti pawai ta'aruf. Kegiatan pawai dilaksanakan dengan start dari alun-alun Purbalingga dan finish di Gor Guntur Darjono. Bupati Purbalingga, Dia Hayuning Pratiwi mengatakan, pengalaman sejarah telah membuktikan para santri dan ulama turut berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap di era kemerdekaan saat ini, para santri dapat memajukan bangsa dan negara. Harapan kami ke depan ya, para santriwan santriwati ini dapat terus menjadi garda terdepan untuk bagaimana terus menjaga mempertahankan NKRI dan juga mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa sampai dengan titik darah penghabisan. Sekaligus kami juga berharap bahwa santriwan santriwati ini dapat terus memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan bangsa dan negara, utamanya pembangunan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Karena apapun kemerdekaan negara Republik Indonesia ini tidak terlepas dari peranan santri dan juga peranan ulama. Tidak hanya pawai ta'aruf, para santri juga menggelar bazar UMKM di alun-alun Purbalingga. Diharapkan dengan bazar UMKM para santri mampu mandiri dan juga berkreasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.